Intro Salam Pak Esra, mohon bertanya, saya merasa sosok Tuhan Allah yang ada di perjanjian lama dan perjanjian baru, kok tidak sama, kalau di perjanjian lama Tuhan Allah seperti sangat kejam dan emosional, kok tidak maha pengampun dan penyayang? Ya kelihatan begitu ya, salah sedikit dihukum mati, salah sedikit api sambar dari langit, salah sedikit putus nafas, tapi Allah di perjanjian baru ini kelihatannya penuh kasih, pemura, penyayang, rahmani dan rahimi. Sebenarnya Allahnya tidak beda. Karena Allah di dalam perjanjian lama itulah Allah dalam perjanjian baru. Sifatnya juga sama, kita tahu bahwa Allah punya banyak sifat. Allah itu adil, Allah itu maha kudus, Allah itu maha kasasi. Tapi di dalam masa perjanjian lama, ada sifat Allah yang mau lebih ditonjolkan oleh Allah. Yaitu dia menonjolkan sifat keadilan dan kekudusannya. Walaupun kasih Allah ada, tapi kelihatannya lebih samar-samar. Keadilan dan kekudusan itu ditonjolkan. Karena Allah itu kudus, kau jangan main-main dengan dia. Karena dia adil, maka dia tidak akan meloloskan orang. Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar, besar kasih setianya, namun tidak sekali-kali dia membahaskan dari hukuman orang yang bersalah. Salah, hukum. Dia sudah larang, kamu masih melawan, mati. Ingat dan kuduskan hari sabat, tidak ikut hari sabat, mati. Dia hukum mati. Nabi palsu, hukum mati. Jadi kelihatannya terlalu kejam. Tapi sebenarnya bukan kejam, itu keadilan dan kekudusan. Kasihnya ada, tapi lebih di bagian belakang. Memasuki perjanjian baru, gantian. Kasih Allah ditonjolkan ke depan, Allah tetap adil, tetap kudus. Tapi keadilan dan kekudusan itu kelihatannya digeser ke belakang dan kasih lebih ditonjolkan. Makanya orang kalau hanya baca perjanjian lama, dia lalu merasa bahwa Allah ini Allah yang kejam, tidak mengasihi. Maka dia menjadi takut dengan Allah seperti itu. Tapi kalau orang membaca perjanjian baru, Allah mengasihi. Lalu dia kira Allah tidak adil, maka dia menjadi Allah mengasihi, maka dia hidup seenaknya, lalu mulai sembarang, menjadi kurang ajar. Tidak. Maka untuk mendapatkan gambaran tentang Allah yang sesungguhnya, bacalah perjanjian lama sekaligus perjanjian baru. Nah, kalau kita lihat contohnya misalnya gini saja. Doa Bapak kami. Hari Minggu kemarin baru saya bahas doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga. Saya waktu membahas doa Bapak kami secara detail. Saya bahas Bapak, saya bahas kata kami, saya bahas Bapak kami, lalu saya bahas yang di surga. Nah, konsep Allah sebagai Bapak, ini penting. Tidak ada di dalam konsep agama manapun melihat Allah sebagai Bapak. Orang Yahudi sekalipun itu ada konsep Bapak, tapi Bapak dalam pengertian tidak sama dengan apa ya, pengertian perjanjian baru. Yang lebih bersifat personal. Sama seperti gembala, itu gembala kolektif. Tapi Daud lalu mengatakan, ala-ala gembalaku membawa apa yang kolektif pada tataran personal. Nah, Bapak itu adalah satu gambaran yang kedekatan antara kita dan Tuhan. Maka Tuhan itu Bapak kita ya. Itu luar biasa itu. Ya, tapi ingat. Yang di surga. Yang di surga, surga bicara kemuliaan. Surga bicara kekuasaan. Surga bicara kekudusan Allah. Nah, kamu tidak boleh takut menghadap Allah. Karena dia itu Bapak kamu. Tapi kamu jangan kurang ajar. Karena dia bukan hanya Bapak, dia Bapak yang di surga. Kalau kamu melihat yang di surga, kamu bisa tak ketakutan. Pada saat itu ingatlah bahwa dia Bapak. Pada waktu kamu datang menghadap dia Bapak, kamu bisa kurang ajar. Tapi ingatlah, dia bukan cuma Bapak, Bapak di surga. Kalau kamu kurang ajar, kamu bisa berhadapan dengan keadilan dan kekudusan. Nah, jadi Bapak kami yang di surga itu memberikan gambaran lengkap tentang sifat Allah. Yang kasih, tapi juga yang adil. Membaca PL dan PB bersama-sama, kita menemukan Allah dalam kompleksitas sifat-sifatnya. Yaitu Allah yang adil, kudus, tapi juga mengasihi. Hanya periode perjanjian lama tergantung mana lebih ditonjolkan. Itu sama dengan tritunggal, keesaan Allah. Di dalam perjanjian lama, keesaan Allah ditegakkan. Walaupun indikasi tentang tiga pribadi itu ada di belakang. Tapi yang banyak ditonjolkan Allah itu esah. Supaya membangun fondasi keesaan Allah. Tapi di perjanjian baru, kita bisa lihat bahwa konsep tentang tiga itu lebih dikedepankan. Maka peranan Yesus, peranan roh kudus dalam kesatuan hakikat dengan Bapak menjadi menonjol dalam perjanjian baru. Untuk mendapatkan gambaran lengkap, ya baca PL dan PB semua. Jangan baca setengah-setengah. Ya.